assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya bapak ibu dimana saja bapak ibu berada semoga bapak ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat nah bapak ibu berjumpa kembali pada channel youtube desdi hidayat dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan dan dikutip dari laman jpnn.com yaitu tentang pimpinan honorer desak presiden Prabowo dan menpan rb rini tiadakan p3k pns saja nah bapak ibu kira-kira bagaimana informasi lengkapnya bapak ibu dapat menyimak video ini hingga selesai namun bapak ibu sebelum kita ke informasi lengkapnya ada baiknya bapak ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar bapak ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat bapak ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan baik bapak ibu mari kita ke informasi lengkapnya nah bapak ibu untuk diketahui bahwa lagi-lagi pimpinan honorer mendesak presiden Prabowo Subianto dan menpan rb yaitu rini widiantini untuk meniadakan p3k p3k dinilai mematikan karir asn bapak ibu ketua asn p3k provinsi riau yaitu ekowibowo mengungkapkan banyak harapan yang digantungkan kepada pemerintahan Prabowo Gibran salah satu yang mencuat adalah penghapusan p3k p3k tidak seindah dibayangkan karena ruang geraknya terbatas selanjutnya menurut ekowi sapaan akrab ekowibowo banyak p3k yang merasa karirnya tidak berkembang meskipun kompetensi meningkat saya berijasa S2 hanya bisa guru golongan 9 saja golongan kami tidak bisa meningkat kecuali ikut tes p3k kembali kata ekowi kepada JPNN pada Rabu 23 Oktober kemudian bapak ibu ketua aliansi honorer nasional riau itu menambahkan untuk menjadi p3k sangat tidak mudah ketika jadi p3k malah dibatasi semuanya pemerintah masih mengutamakan PNS untuk menduduki jabatan struktural sedangkan p3k ke fungsional ekowi pun melempar ide agar undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN di revisi kembali bu menpan RB Rini Widiantini tolong usulkan revisi undang-undang ASN 2023 supaya tidak ada lagi bedanya ASN baik PNS dan p3k kata ekowi dia menegaskan seharusnya ASN cukup PNS jadi yang sudah menjadi p3k tinggal dialihkan statusnya ke PNS tanpa dites kembali ekowi yakin Presiden Prabowo Subianto akan setuju dengan usulan tersebut apalagi ini sejalan dengan programnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk guru kami memohon kepada Ibu menpan RB Rini menyampaikan aspirasi kami kepada Bapak Presiden Prabowo ucapnya lebih lanjut dikatakan Bapak Ibu desakan untuk meningkatkan status honorer dan P3K ke PNS karena sangat tidak sebanding dengan pengabdian mereka bertahun-tahun kualitas P3K tidak kalah dengan PNS seharusnya bisa mengisi jabatan struktural menjadi kabit, kadis, di dinas-dinas tokoh muda pendidikan riau ini berharap tidak ada P3K penuh waktu dan paru waktu kami ingin P3K dan honorer menjadi PNS karena sudah terbukti di zaman Presiden SBY pengangkat 1 juta honorer menjadi PNS anggap ini kado terbaik Pak Prabowo atas pengabdian kami selama ini pungkas ekowi nah Bapak Ibu demikian informasi yang dapat saya sampaikan semoga apa yang menjadi harapan guru di seluruh Indonesia untuk naik statusnya menjadi PNS dari P3K ataupun honorer dapat direalisasikan atau dikabulkan oleh Presiden yang baru yaitu Presiden Prabowo Subianto baik Bapak Ibu demikian informasi kali ini semoga menambah wawasan dan juga bermanfaat jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan berikan like pada video ini klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya baik Bapak Ibu terima kasih salam sukses salam sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati